Sementara pemirsa dari Tanah Bumbu, guna membantu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darul Ashar Simpang 4 Tanah Bumbu, mempersiapkan rencana pembelajaran tatap muka, Kodim 1022 menggelar vaksinasi massal bagi ratusan mahasiswa dan keluarga besar kampus Senin kemarin. Melalui vaksinasi ini, pihak kampus siap melaksanakan PTN dalam waktu dekat. Kodim 1022 Tanah Bumbu menggelar vaksinasi massal di kampus Stikes Darul Ashar, Jalan Batu Benawa, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang 4, Senin kemarin. Pada kegiatan ini, Kodim menyiapkan 200 dosis vaksin Sinovac dengan menyasar mahasiswi, mahasiswa, dan keluarga besar kampus. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Stikes dalam rangka rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru semester ganjil, yang rencananya akhir bulan ini PTM akan digelar. Dari 190 peserta didik di kampus ini, baru 40 persen yang sudah mendapatkan vaksin. Agar PTM bisa segera terlaksana, sisanya 60 persen juga harus menjalani vaksin. Nah, mahasiswa kami seluruhnya itu kurang lebih 194, karena memang ada tersebar di beberapa wilayah. Jadi beberapa ada yang sudah vaksin lengkap, karena mereka sebagian sudah praktek di rumah sakit. Kemarin sudah, kebetulan sudah dapat di rumah sakit Bayangkaran, tetapi ya tadi hampir 60 persen ke atas memang belum. Jadi sangat bersyukur sekali, terutama untuk sangat lemah sekali. Meski sebagian mengaku takut jarum suntik, sejumlah mahasiswa mengaku tetap harus mengikuti vaksin sebagai syarat mengikuti pembelajaran tatap muka. Mereka optimis, melalui vaksin mampu mengurangi resiko terpapar COVID-19. Apa namanya, terlambat vaksin karena, apa, gak ada vaksinnya atau takut dipaksin? Takut jarumnya. Takut jarumnya ya, sehingga, apa, anggan ya selama ini ya. Tapi setelah dipaksin gimana nih? Meninggalkan, gak gugup lagi. Gugup lagi ya, tapi siap juga yang kedua nanti ya. Selain di kampus Tikus Darul Azhar, kegiatan vaksinasi massal oleh Kodim 1022 juga sudah sering dilaksanakan. Baik menyasar para prajurit dan keluarga besar TNI maupun masyarakat umum. Aksi ini mereka lakukan guna membantu percepatan program pemerintah untuk menghentaskan serbuan vaksinasi. Dari Tanah Bumbu, Zenal Hakim, Ainus melaporkan.